Halo semua, kali ini aku bakal bikin lagi tutorial smudge art di aplikasi Ibis Paint X tapi untuk kali ini tutorialnya gak bakal detail banget karena yang lebih detail ada di video aku yang sebelumnya jadi kalian tinggal cek aja ya pertama kalian pilih dulu foto yang bakal jadiin bahan lalu duplikasi foto yang udah kalian pilih lanjut pilih tools noda dan untuk kuasnya pilih yang pensil grafit nah untuk membuka semua kuas-kuas disini kalian tinggal pakai data aja lalu abis itu dimatikan lagi juga gak masalah untuk opacity dan ukuran brushnya atur-atur aja tapi untuk opacity jangan lebih dari 40 supaya keliatan lebih natural gosok aja pelan-pelan di area pipi, hidung, pahang atas, dan labu sampai mulus nah ini daerah mukanya udah beres dismudge kita langsung aja lanjut ke daerah rambut gosok aja pelan-pelan sesuai arah rambutnya selamat menikmati oke ini daerah rambutnya juga udah beres jadi kita lanjut lagi ke area baju dan leher selamat menikmati selamat menikmati jadi ini semua bagiannya udah dismudge kira-kira hasilnya kayak gini lanjut kita bikin layer baru pilih kuas di pen keser pilih warna gelap di area mata kalau kurang gelap lalu paksa pudarnya nyalain supaya ujung-ujungnya jadi runcing selanjutnya kita bikin bulu matanya pakai kuas minyak rambut untuk bulu mata atas paksa pudar awalnya 100 sedangkan bawahnya 0 kalau untuk bulu mata bawah tinggal dibalik aja ukurannya oke ini bulu matanya udah beres sekarang kita bikin layer baru di atas foto ganti kuasnya ke felt tip pen kasar dan pilih warna gelap untuk pupil matanya lalu warnain lapisan pupilnya pakai warna yang tadi udah dipilih lalu tambahin layer lagi di atas layer pupil mata dan mode pangkasannya mode on pilih kuas fan grafit dan paksa pudarnya mode on juga buat bentuk setengah lingkaran di area pupil bawah mata kalau udah bikin lagi layer baru di atas layer keempat modus perpaduannya menambah dan ganti kuasnya menjadi pensil 1 buat garis tipis di area setengah lingkaran oke percerah varas sebelumnya dan kecilin juga ukuran kuasnya buat lagi garis tipis-tipis di area setengah lingkaran pulangin lagi step yang tadi sampai warnanya cukup cerah satukan layer 6 dan 5 lalu kita bikin lagi layer baru dan jangan lupa pangkasannya mode on pilih warna putih lalu kuasnya kita pakai di pen berdarah buat lagi efek kilauan di area matanya nah kurang lebih hasilnya jadi kayak gini lanjut kita bikin lagi layer baru di atas layer foto pilih kuas air brush dan pilih juga warna cerah untuk bola matanya tambah lagi layer di atas layer ketiga dengan pangkasan mode on pilih warna yang lebih gelap untuk membuat gradasi kita gabungkan dulu layer-layernya biar gak terlalu banyak tapi kalau dirasa bakal diubah lagi kalian boleh pisah-pisahkan dulu lalu tambah lagi layer di atas layer kedua dan pilih kuas pensil grafik pilih area warna gelap untuk membuat shading jangan lupa paksa benarnya mode on beri shading di area hidung dan bawah mata kalau sudah ubah kuasnya menjadi kekaburan kekaburannya kita pakai air brush blur bagian-bagian shading tadi supaya kelihatan lebih natural selamat menikmati selamat menikmati kita tambah lagi layer di atas layer ketiga dengan modus perpaduan menambah dan pilih pensil grafik lalu pilih area warna kulit yang agak gelap untuk membuat shading di area hidung dan bibir selamat menikmati dan habis itu ubah kuas menjadi kekaburan kekaburannya pakai air brush blur bagian shading tadi sampai terlihat natural selamat menikmati 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 oke kurang lebih jadinya kayak gini lalu kita tambah lagi layer di atas layer foto pilih warna pink untuk menambah blush di pipinya kalau terlihat 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 terlalu luber kalian bisa hapus pakai air brush juga supaya terlihat lebih natural setelah itu kita kembali lagi ke layer kelima setelah itu kita kembali lagi ke layer kelima percerah lagi warna sebelumnya lalu kasih warna tadi di area pojok mata lanjut kita ubah kuasnya menjadi kekaburan dan blur bagian tadi supaya kelihatan lebih natural kalau dirasa udah cukup kita balik lagi ke kuas dan pilih kuasnya pensil 1 lanjut buat garis tipis-tipis di area kelopak mata supaya menambah efeknya lawan nah kalau ngerasa kurang cerah kalian bisa percerah lagi warna sebelumnya sampai warnanya cukup cerah sesuai yang kalian mau sekarang buat lagi layer baru dan ubah kuasnya menjadi pensil 1 lalu setelah itu pilih warna yang ada di area rambut untuk mempertegas gradasi di area rambut warnanya random aja jangan pakai satu warna kalian tinggal pilih-pilih aja di area-area rambut warna-warna yang berbeda selamat menikmati 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 kurang lebih hasilnya kayak gini lalu kita tambah lagi layer baru dan modus paduannya menambah pilih warna yang agak cerah di area rambut dan untuk kali ini kalian cukup pakai satu warna aja dan buat efek shining di beberapa area rambut supaya terlihat lebih menarik selamat menikmati oke hasilnya kurang lebih kayak gini lalu kita tambahin lagi layer baru dan pilih pensil 1 dan bikin detail di beberapa bagian seperti garis bibir dan juga di kelopak mata kita ubah kuasnya menjadi airbrush dan buat eyeshadow supaya terlihat lebih menarik jika dirasa cukup kita balik lagi ke layer 2 dan pilih tools noda dengan kuas pensil grafit setelah itu smudge juga bagian backgroundnya lalu kita beri efek di layer 2 atur warna seimbangnya kita buat lebih cerah dan lebih pinki gitu tonnya ini karena kena efek blushnya jadi kurang jelas maka kita balik lagi ke layer blush dan beri lagi warna pink supaya lebih kelihatan lagi nah ini kan agak luber jadi kalau menghapus kalian pakai airbrush aja supaya kelihatan lebih natural jadi ini udah beres oke kita lihat dulu sebelum sesudahnya nah ini sebelum dan yang ini hasil setelah di edit makasih udah mau nonton moaf banget kalau kurang jelas tutorialnya jangan lupa untuk like dan subscribe selamat menikmati